Polemik tahta keraton Kasultanan Kasepuhan di Cirebon, Jawa Barat kembali memanas. Puluhan warga menyerang beberapa orang usai mediasi mengenai pemilik tahta keraton. Ketegangan bermula saat perwakilan Herunur Syamsi, pengklaim Sultan Kasultanan Kasepuhan, keluar dari markas macan Ali Cirebon pada Rabu 2 Oktober 2024. Masa yang sudah kesal pada perwakilan tersebut pun menyoraki hingga mengusir mereka. Sejumlah perwakilan yang menunggu di depan masjid keraton pun tak luput dari amukan Masa. Ricuh tak terhindarkan hingga petugas kepolisian bersama laskar macan Ali kewalahan. Akibatnya, tiang lampu taman roboh dan menimpa Masa. Sebagai informasi, tahta keraton Kasepuhan Cirebon sedang diperebutkan oleh tiga orang. Adalah Raharjo Jali dan Herunur Syamsi yang mengklaim memiliki bukti otentik sebagai Sultan dan menolak Lukman Zulkaydin yang saat ini duduk sebagai Sultan Sepuh 15. Polemik tahta Sultan mulai terjadi pada 2020 silam saat Sepuh Pangeran Adipati Arisnata Diningratu Afad dan tahta jatuh ke putranya Lukman Zulkaydin. Siapa sih yang sebenarnya berhak menjadi Sultan? jadi beliau datang ke sini itu meminta kita semua saya terutama menjebatani kami di pihak yang netel menjebatani kira-kira kedua belah kubu ini bertemu untuk berdiskusi, untuk membedar masing-masing pasti punya bukti otentik dan selama ini ada yang mau membantu nggak jadi, mau membantu nggak jadi konflik ini nggak akan selesai saya dengan timnya Pak Heru dengan tim keraton Kasepuhan akan berunding akan membedar hal ini pahit, manis, hasilnya kayak apa kita akan melibatkan pakar sejarah apa namanya Perpenas, Arsip Negara kemudian Forkopimda dan lain-lain kira-kira gitu ada berapa orang yang mengklaim bahwa Sultan ini? sampai saat ini sampai saat ini yang saya tahu yang mengklaim menjadi Sultan Kesepuhan di luar Pangeran Raja Lukman Zulkaydin adalah Pak Heru Nur Samsi dan Pak Paraharjo tapi sebetulnya bisa dilundingkan sebetulnya tidak ada masalah artinya permasalahan Pak Ot itu ada di tahta itu? di tahta di tahta Keraton Kesultanan Kasepuhan Ciregon selamat menikmati